Kegiatan seni dan budaya di Keraton Solo, Jawa Tengah, seperti seni tari hingga mocopat di masa pandemi ini tetap eksis hadir di tengah masyarakat. Namun demikian, Lembaga Dewan Adat Keraton Solo kini harus memperlakukan protokol kesehatan 3M secara ketat agar kegiatan seni itu tidak menjadi kelas terbaru penularan virus corona. Di masa pandemi COVID-19, proses kegiatan seni dan budaya di Keraton Kasunanan, Surakarta tetap bisa eksis. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Di antaranya, seperti kegiatan menari yang dilakukan di pendopo Sasono Mulyo ini. Berbeda dari sebelumnya, kini baik penari maupun setiap pengunjung diwajibkan memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan sabun. Di masa pandemi, kegiatan belajar menari juga dibatasi. Dari sebelumnya satu minggu tiga kali, kini hanya satu minggu sekali. Seperti kegiatan belajar seni tari Bedoyo Ketawang di Keraton Solo ini, tarian ini merupakan tarian yang biasa ditampilkan untuk menguri-uri budaya Jawa dan pelatihan acara adat tinggalan Jumenengan Raja Solo, serta keperluan acara adat resmi lainnya. Karena tetap dilakukan, tapi dengan protokol kesehatan, mencuci tangan, dan yang lain-lain. Juga kangen juga kan, kita sudah disuruh di rumah, kegiatan nggak bisa kemana-mana juga, kini kita bijinkan buat latihan juga, senang ada senangnya juga kan. Jadi, tetap jaga protokol kesehatan juga sih. Selain itu, Keraton Kasunanan Solo juga menerapkan protokol kesehatan 3M pada kegiatan seni mocopat yang berada di dalam kayonan. Di sini, masing-masing peserta mocopat yang menggunakan pakaian adat Jawa lengkap wajib menggunakan masker dan jaga jarak. Seni mocopat ini merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak dahulu di Keraton Solo. Terus pasti jaga jarak, nggak untek-untekan gitu, jadi sudah gitu. Cuma memang yang paling susah itu, kasihan itu kalau dia harus pakai masker. Karena posisinya kan hari itu kan, bergerak itu kan mengatur pernafasan gitu. Kalau ini terranu juga bisa hidrasi gitu. Sejak awal munculnya COVID-19, beberapa bulan lalu, Keraton Kasunanan sendiri telah meniadakan kegiatan wisata hingga kegiatan adat di wilayah Keraton. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun kini, seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan seni di Keraton mulai kembali dihidupkan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Besar harapan, proses pelestarian seni budaya Nusantara dapat tetap berjalan, beriringan dengan peningkatan kewaspadaan dan kesadaran bahwa pandemi COVID-19 hingga kini masih menjadi ancaman serius di negeri ini. Budi Kusumo, Kontributor Berita 1, Solo, Jawa Tengah.